Intro Azan subuh usai berkumandang, Ibtus Sarbini langsung memimpin anak-anak yatim asuhannya untuk salat subuh berjamaah. Intro Iya, beginilah kegiatan sehari-hari Ibtus Sarbini sebelum pergi berdinas di Kepolisian Resort Ciamis, Jawa Barat. Sarbini memang sudah berniat mengabdikan sebagian hidupnya untuk merawat anak yatim. Bahkan sebagian anak yatim pun ia ajak untuk tinggal di rumahnya, yakni di lingkungan Ciberem, Kelurahan Sindang Rasa, Ciamis. Alhamdulillah ada di rumah itu, karena di rumah saya itu rumahnya kecil, cuma memuat ada lima kamar untuk anak-anak, jadi satu kamar itu dua anak, jadi mungkin cuma sepuluh. Nah lingkung seluruhnya itu yang dari warga Kelurahan, juga luar Kelurahan Sindang Rasa, semuanya dan yang kami ketahui itu ada 101. Awalnya, Sarbini tidak pernah terpikir akan mengasuh anak-anak yatim. Namun di tahun 2002, ada seorang tetangga yang tiba-tiba menitipkan seorang anak kepadanya. Tidak lama kemudian, sang tetangga meninggal dunia. Sejak saat itulah, Sarbini termotivasi untuk terus mengasuh anak-anak yatim. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, anak-anak bertambah, karena dari kampung masing-masing yang ada di lingkungan Kelurahan Sindang Rasa itu, pada menitipkan anak-anak yatim yang tidak mampu bersama saya di sebuah kesempatan. Di sela-sela kegiatannya, Sarbini juga rutin mengadakan pengejian bersama seluruh anak yatimnya di masjid yang berdekatan dengan kantor Polres Ciamis. Dari tahun ke tahun, jumlah anak yatim asuan Sarbini semakin bertambah. Namun tidak pernah sedikitpun, pria berusia 53 tahun ini merasa lelah. Walau harus membagi waktu dengan bekerja sebagai anggota kepolisian. Alhamdulillah yang saya rasakan itu mengurus anak. Alhamdulillah Allah SWT, masih saya itu sejak mengurus anak belum pernah sakit. Untuk membantu meringankan beban para anak yatim, Sarbini juga menggratiskan alat-alat kebutuhan sekolah melalui toko alat tulis yang ia dirikan. Dukungan penuh dari sang istri juga lah yang menjadi semangat bagi Sarbini untuk terus merawat para anak yatim. Cinta dan kasih sayang yang diberikan Sarbini dan sang istri pun seakan meniupkan harapan baru kepada anak-anak yatim ini. Kalau segala macam dikerjakan dengan ikhlas, itu saya kira enggak ada jibeban, mas. Senang aja yang ada, gitu. Apalagi anak-anak sehat, prestasinya bagus. Alhamdulillah, gitu. Enggak ada kendala apa-apa, gitu. Saya dan suami tentunya hanya berharap sama Allah mencari doa Allah aja, mas. Soalnya kehidupan ini hanya sementara. Perasaannya senang. Enggak ada sedihnya juga. Senangnya karena saya bisa sekolah. Dengan sekolah saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa memegangkan kedua orang tua, tentunya ibu dan bapak yang ada di sini. Sedihnya mungkin jauh dari orang tua saya sendiri sama keluarga. Seperti ibu kandung saya sendiri dan bapak saya sendiri. Saya senang di sini dan betah juga di sini. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya tambah banyak. Apa yang Ibtus Sarbini lakukan patutlah teladan bagi kita semua. Di tengah pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi, ia juga tak lupa mencurahkan perhatian kepada anak yatim yang merupakan titipan Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.